Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore untuk para fan-fan Les The Lover, Belover dan Leslar Lover Dimanapun anda berada Masih bersama abang mimin yang selalu memberikan sebuah informasi dan kabar teraktual Dari sinetron amkama pun dari Les Dikejurah ataupun Rizky Bilar di sore hari ini Namun sebelum kita kupas dan kita bahas Sebaiknya untuk para sahabat yang baru menemukan channel ini untuk selalu dukungannya Dengan cara like, komen, dan subscribe-nya dan nyalakan notifikasi lonceng Agar tidak ketinggalan berita-berita dan kabar-kabar terbaru lainnya Terima kasih Baiklah informasi yang pertama disini bang mimin akan sajikan dan berikan ya Yaitu dari rating sinetron amkadi hari ini Ucap syukur alhamdulillah robbil alamin ya Semua para fan-fan Leslar tentunya dimanapun anda berada nih Tidak terlepas dari peran kita semuanya yang sudah berusaha berdoa Serta ya kita tidak henti-hentinya untuk selalu mendukung karya-karya dari sang idola kita Les Dikejurah dan Rizky Bilar nih Rating amkadi hari minggu ya berada di urutan 4 nih Aku mencintaimu karena Allah ya Disini tampaknya mendapatkan rating share 3,4 dan 12,7 nih Minggu landing duluan guys RCTI kembali ke puncak berkat laga panas Yordania versus Indonesia Disini tampaknya ya berada di bawahnya cinta berakhir bahagia RCTI dan juga Liga 1 Persihal dan juga Versus Bar itu nih Hanya kalah beberapa dari acara-acara unggulan dari RCTI nih Para sahabat ya tentunya dari MNC Group ya disini unggul di angka 1,2,3,4 nih RCTI naik gara-gara bola RCTI turun gara-gara Lesti Karan Katanya nih wah Jangan begitu dong ya tentunya kita semuanya para fan-fan Leslar Selalu berusaha dan selalu berdoa Serta semangat kita tidak akan pernah lelah untuk mendukung sang idola kita Les Dikejurah ataupun Rizky Bilar Kemudian next ada di hari ini nih para sahabat ya Dari Les Dikejurah dan Rizky Bilar sedang syuting sinetron amkana Tapaknya Bunda Les Dikejurah atau si RC itu lagi ngapain rambutnya si Raja tuh Si Raja pun lagi lihat-lihat handphone ya Semangatnya ya syuting hari ini semoga selalu diberikan sebuah kesehatan dan kelancaran Seri susah ditebak katanya nih Tuh kan Bang Bi Dedek itu luar biasa tidak rugi ya Untungnya banyak sekebonduk gudah kok ya Kalau 70 episode berarti syutingnya tinggal 12 hari lagi ya Ntar kalau udah tamat pada kangen nih Moga sukses dan sehat selalu insya Allah nih para sahabat ya Kalau serisnya ini sukses bakal ada tayangan seris-seris lainnya ke depannya Atau bahkan sinetronnya nih ya Pokoknya kita tungguin aja nih para sahabat ya Kejutan apa yang dinantikan buat kita semuanya dari Lesti Kejurah dan Rizky Bilar dari RCTI tentunya nih Kemudian next sepertinya disini RC dan Raja bertemu dengan Bu Dahlia Kira-kira mereka ada apakah ya Nah kemungkinan besar sih Mereka berdua sedang mencari si Dias Karena si Dias itu tidak balik beberapa hari ini Semangat syuting Raja dan RC lihat begini Kayak gue minum adem sari efek trailer pagi-pagi hot katanya nih Selamat hari Senin ya selamat kembali lagi ke dunia hari-hari tempat kerja nih Itu Ibu Dahlia mau kemana ya jangan bilang dia dikucilkan lagi karena kasus Raja Nah kemungkinan sih para sahabat ya Karena gara-gara si Raja itu ketahuan Kalau si Raja itu sudah menghamili si Rani Tapi disini kemungkinan besar keluarganya dari Pak Irwandi ataupun Ibu Dahlia Dikucilkan dari orang-orang sekitarnya tetangganya kampungnya Kemudian para sahabat-sahabat dan juga saudara-saudaranya nih Lagi panas-panasnya lihat begini jadi adem banget ya karena habis minum es nih Jangan lupa ya nonton Amka ya guys ceritanya bikin orang penasaran Tentunya ya semangat terus buat kita semuanya pejuang untuk sinetron Amka kisah yang kita nih Kemungkinan besar nih para sahabat ya setelah terbongkarnya kehamilannya dari si Rani Keduanya si Raja dan RC ini kemungkinan besar semakin mendekatkan kepada Tuhan yang Mahaisa Atau Allah subhanahu wa ta'ala ya Terlihat disitu si Raja menjadi seorang imam nih Seorang imam bagi si RC Nah kemungkinan si RC ini bisa menerima bahwa Raja itu sudah dituduh yang menghamili Rani Dan juga si RC ini percaya bahwa itu bukanlah perbuatan dari si Raja nih Tapi sayangnya mungkinan besar nih para sahabat ya Pak Irwandi, Bu Dahlia Kemudian yang lainnya masih percaya bahwa Raja ya Rajalah yang membuat sebuah onar dan Raja membuat sebuah nama Pak Irwandi itu menjadi jelek nih Mungkinkah ya si Raja ini bakal diusir oleh Pak Irwandi atau Bu Dahlia ya Sehingga si Raja dan juga si RC ini hanya hidup berdua nih Mending Fad Bilar di RCTI yuk yuk tuh Dia ketinggalan nih jauh sama si Faldi ya Dan kita juga gak butuh hadiah kok sama yang lainnya nih Dan jangan lupa nih para sahabat ya di Silat Awards Dukung kesayangan kita Lesti Kejora ataupun Rizky Bilar Follow akun Instagram dari RCTI Dan juga akun sosmed RCTI lainnya di Facebook, Twitter, kemudian Dan juga di TikTok nih Kita semuanya download juga RCTI Plus nih para sahabat ya Di sana juga bisa kita mendukung sang kesayangan kita Lesti Kejora ataupun Rizky Bilar nih Balas yang banyak dia sama aku beb nih Ini dua-duanya belum tayang ya min Masya Allah Atau berkolah bikin adem pokoknya nih Seperti di Ubin Majid nih para sahabat Semoga saja nih ya Dari kejadiannya si Rani itu terbongkarnya kehamilannya si Rani Si Raja ini bersikeras untuk mengadakan sebuah tes DNA kepada si Rani Sehingga si Rani ini ya nanti ketahuan ya bahwa itu adalah anak siapa Dan semoga saja si RC ini percaya kepada si Raja Bahwa bukanlah si Raja pelakunya nih yang selama ini sudah dijebak oleh si Rani nih Pokoknya anak ini malam nih para sahabat ya Bakal seru sekali apa yang akan terjadi Apa yang akan dilakukan oleh si Raja dan juga si RC Untuk menepis semua fitnahan dan tuduhan yang selama ini sudah dilancarkan oleh Dimas Ataupun si Rani nih Mungkin sampai sini dulu yang bisa bangun sampaikan Bangun akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Sampai jumpa di video selanjutnya